Intro Masa libur lebarannya sudah hampir habis Mumpung masih di Purwakarta Saya akan mengajak Anda untuk kulineran Kemudian nanti saya akan mencari oleh-oleh Untuk dibawa ke ibu kota Seperti apa? Yuk ikuti saya! Tempat pertama yang saya kunjungi adalah Surabi Kangdian Warung Surabi yang berada di Cikopak Purwakarta ini Sudah bertahan sejak tahun 2011 Meski suasana lebaran sudah hampir selesai Sampai saat ini warung Surabi Kangdian tetap ramai oleh pembeli Dalam sehari sebanyak 700 Surabi habis terjual Setelah satu pembeli, Alip dari Cikambek Sudah tiga kali mampir ke warung Surabi Kangdian bersama keluarganya Rasanya enak, ya ketagihan Apalagi istri sering banget ajak ke sini Sekarang-sekarang Alpukat pas tau rasanya enak Ketagihan juga Alpukat Warung Surabi Kangdian menyediakan hampir 40 varian rasa Tiga rasa favorit adalah Alpukat, Durian, dan Oncom Jadi buat varian yang Alpukat ini Di sini ada potongan Alpukatnya Ada potongan Alpukatnya Terus pas dipotong Surabi itu emang lembut banget Untuk mempertahankan hampir 40 varian rasa Surabi Dian Rusdiana atau yang akrab di Sabah Kangdian Sebagai pemilik warung mengaku mencoba terlebih dahulu semua rasa sebelum menjualnya Ya tekad dengan tekad keinginan mempertahankan ini Jadi dicari rasa-rasa tertentu untuk masuk ke pelanggan Asalnya 2011 pas awal itu buka hanya beberapa varian lah Mungkin enggak 10 juga, hanya 10 toping Dari tahun 2016 hingga sekarang berkembang itu ya lewat pemikiran saya Oh buah Alpukat cocok, Durian cocok, terus Oncom asli seperti yang tadi udah dijelasin Dan bahkan kalau memasuki bulan susi Ramadan kita masukin buah topping kurma Setelah kenyang makan Surabi saatnya mencari ole-ole Simping merupakan salah satu makanan khas asal Purwakarta Toko Simping Teinah memproduksi sendiri simping yang akan dijual Proses produksi dilakukan dari jam 6 pagi hingga jam 5 sore Untuk membuat simping tetap guri, penggunaan santan di nilai penting Cara pembuatan simping itu diantaranya pakai aci ya Pakai aci bahan dasarnya, pakai terigu sedikit Untuk yang original pakai kencur Kencurnya di blender, pakai garam, gula sedikit Dan jangan lupa pakai santan Pakai santan, kenapa bu santan? Untuk mengangkat rasa supaya gurih Ciri khasnya itu pakai santan, jadi gurih ya Salah satu pembeli, Anto asal Purwakarta mengaku membeli 16 bungkus simping Untuk dibawa ke Jogja Selain rasa, dengan harga Rp 12.500 per bungkus Dirasa cukup terjangkau Relatif murah ya Relatif murah karena memang simping ini kan selain enak rasanya juga kan Khas Purwakarta gitu Simping di toko ini memiliki 8 varian rasa Salah satu yang cukup favorit adalah kencur atau original India Yuwono, Fajar Bolivia, Purwakarta, Jawa Barat